Shalom, hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 besok adalah hari ulang tahun pernikahanku yang kedua dan hampir saja kelupaan karena udah terlalu lama karantina jadi udah gak tau hari dan tanggal berapa tapi syukur pada Tuhan hari Sabtu kemarin Romo Bayu sempet ngechat dan Romo minta foto yang bertemakan tentang wedding jadi karena mencari foto untuk postingan Instagram Romo akhirnya jadi inget bahwa bentar lagi anniversary anyway dan karena udah inget aku jadi ingin membagikan beberapa pelajaran penting yang aku alami dalam memilih pasangan hidup pertama-tama apa yang ingin aku ceritakan ini tidak menjamin apa-apa ya tidak menjamin bahwa kamu akan langsung ketemu jodohmu atau kamu langsung bisa akurat memilih pasangan yang tepat karena aku rasa tidak ada atau tidak akan pernah ada satu rumusan yang pasti dan berlaku untuk semua orang karena pada dasarnya setiap dari kita punya yang namanya kehendak bebas anyway weekend kemarin aku lagi buka-buka buku lama dan aku mengambil satu buku dari Fulton Sheen yang berjudul The World First Love dan disitu dia menulis bahwa setiap orang membawa di dalam dirinya sebuah blueprint sebuah gambar desain tentang apa yang ia cintai dan blueprint ini tentunya terbentuk dari berbagai hal dari buku yang kita baca dari drama Korea yang kita nonton dari nasehat ataupun perkataan orang-orang yang di sekeliling kita blueprint inilah yang membuat kamu ketika misalnya kalau kamu lagi dengerin radio atau lagi dengerin Spotify ya tiba-tiba ada sebuah lagu baru yang diputar dan kamu bisa langsung instantly kayak wah ini lagu enak banget nih ini lagu easy listening banget catchy banget dan lain-lain begitu pula ketika pada momen-momen tertentu ketika kamu bertemu dengan seseorang kamu bisa langsung merasakan sebuah perasaan yang homey banget ya hati yang berbunga-bunga dunia serasa milik berdua dan seringkali kita merasa bahwa perasaan itu adalah suatu tanda dari Tuhan apalagi kalau semakin hari perasaan itu semakin menguat nah pertama-tama yang harus kamu sadari adalah perasaan atau emosi ini tidak selalu berasal dari Tuhan karena perasaan ini tergantung dengan blueprint yang ada di dalam kepala kita jika blueprint itu terbentuk dengan ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai dengan rencana Allah maka bisa saja emosi itu atau perasaan itu malah justru akan menyesatkan kita oleh karena itu sebelum berusaha mencari pasangan yang tepat alangkah baiknya kita membereskan terlebih dahulu blueprint yang ada di dalam diri kita menyalaraskan blueprint itu agar sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup kita nah berdasarkan pengalaman hidupku aku melihat ke belakang ada dua hal, dua fondasi yang sangat krusial untuk ada di dalam blueprint dirimu yang pertama you are loved kamu dikasihi paus emeritus benedictus ke-16 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang diciptakan dan tidak dikasihi oleh Tuhan so you are truly and deeply loved kamu dikasihi oleh Tuhan lebih dari yang bisa kamu bayangkan dan lebih dari yang layak kamu terima aku ingat karena sampai hari ini hal ini pun masih aku lakukan yaitu ketika aku berdoa berdoa pagi atau meditasi salah satu afirmasi yang aku sampaikan untuk diriku sendiri adalah wish you are loved wish you are loved wish kamu dikasihi kamu dikasihi banget sama Tuhan afirmasi ini sangat penting untuk menyadarkan kita bahwa kebahagiaan kita ini tidak bergantung pada orang lain jadi kamu tidak perlu menunggu atau bergantung pada orang lain untuk mencintai kamu, untuk mengasihi kamu karena Allah telah mengasihi kamu lebih dari siapapun juga di dunia ini yang kedua you are a gift kamu adalah sebuah karunia nah semua yang ada di dalam hidupmu saat ini kesehatanmu, rejekimu, apapun yang kamu miliki semuanya adalah pemberian Tuhan bahkan hidupmu sendiri, jiwa dan ragamu pun adalah pemberian dari Tuhan so everything is a gift sehingga dirimu sendiri juga adalah sebuah karunia dan untuk menjadi sebuah karunia maka dirimu harus diberikan dibagikan bagi sesama salah satu definisi kasih yang paling mendasar menurut Santo Thomas Aquinas adalah menghendaki kebaikan untuk orang lain to will the good of the others jadi di poin yang kedua ini setelah kita sadar bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan sekarang waktunya kita untuk mencintai orang lain menginginkan atau memberikan hal yang baik bukan hanya kepada diri kita melainkan juga terutama kepada orang lain baik itu pasanganmu ataupun juga calon pasangan nah dengan kedua fondasi utama di dalam blueprint ini memang tidak akan menjamin kamu bisa segera menemukan pasangan yang tepat tetapi kedua fondasi ini akan membantu kamu mempersiapkan dirimu untuk menjadi pasangan yang tepat terima kasih Tuhan berkati